Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada video tip ini, request dari Sobat Cantrogman ya Untuk penulis ini dengan membuat video tip ya Atas request dari Sobat semua untuk video tag ya Request yang berupa video tag nanti umpro kuatkan ya Setelah video tip dari umpro Karena requestnya itu banyak sekali yang meminta video tip daripada video tag Jadi untuk yang video tag bersabar ya Bersabar untuk dikuatkan tagnya atau video tagnya Nah yang akan jadi pola pembahasan pada video singkat ini Atau video tip ini yaitu Membahas dari request dari Sobat Cantrogman ya Untuk requestnya yaitu Umpro bagaimana cara setting cuca icu tua Atau cuca icu yang sudah berumur tua Tetapi belum pernah dilupakan Nah caranya seperti ini Cepat-cepat semua Apabila Anda menemukan atau mempunyai cuca icu yang sudah sangat tua Dengan catatan itu sudah banyak sekali ya Lebel, lebel atau medang di kaki Medangnya itu udah kering ya Di kaki itu kan tanda yang sudah tua Dan kebanyakan cuca icu itu ada pada rumahan-rumahan Atau Anda mungkin menemukan cuca icu itu di tetaga Anda Atau di teman Anda Intinya cuca icu rumahan Itu sudah berumur sangat-sangat tua sekali Tetapi belum pernah lomba dan Anda ingin melupakannya Jadi seperti ini Untuk bisa dilembakan pada cuca icu tua Itu kondisi burung itu harus di dalam kondisi Yang pertama itu sehat Yang kedua itu kacor-kacor Kalau tua saja tidak kacor ya percuma Karena mentalnya cuca icu tua itu Kalau sudah di atas itu Terkadang dia kerja setengah habis itu dia ngetime Karena melihat lawan-lawan mungkin terlalu mudah Itu kebanyakan dari apa itu Karakter cuca icu yang sudah tua seperti itu Istilahnya itu nyepelek anak sama yang mudah Kalau cuca icu seperti itu Jadi yang ketiga Itu pastikan cuca icu itu dalam kondisi sehat Baik fisik, jasmani dan rohani dari burung itu sendiri Dan selanjutnya kita akan tes dari segi mental Nah tes dari segi mental ini bisa ada track Track 1, 2 Dengan lain Dengan cuca icu lain Atau ada track dengan kaca Misalkan bereaksi Otomatis cuca icu itu siap untuk dilombakan Kalau di track saja dia masih Tidak mau bunyi Cuman melet-melet Tandanya dia memang kurang Dan ada perlu persiapan yang namanya pengumbaran Karena pada cuca icu yang sudah tua Apalagi cuca icu itu belum pernah lomba Tentunya fisiknya itu dia Hanya fisik di dalam sangkar itu saja Kurang Kurang olahraga Atau kurang fisiknya itu memang kurang Dan Anda harus Benar-benar memberikan trick yang namanya Pengumbaran Jadi pengumbaran ini bisa Anda lakukan setiap hari Pada cuca icu yang tua itu Kalau nanti cara terbangnya sudah mapan Agresifnya sudah mapan Ya semakin kacor Itu baru Anda melangkah ke settingan yang selanjutnya Yaitu persiapan menuju ke lomba Jadi bagaimana om bro Apabila cuca icu itu kita Lombakan tanpa di setting Itu bisa Asalkan dengan catatan cuca icu itu Memang gacornya luar biasa Kalau tidak gacor ya Om bro rasa percuma Karena memang cuca icu yang Apa itu Rumahan Atau lama tidak dilombakan Atau sama sekali belum pernah lomba Kalau tidak gacor Nantinya dia akan pelong-pelong Kalau di atas Jadi yang pertama harus gacor Jadi misalkan Anda dapat gacor Langkah pertama itu ada track Dia tidak Respon atau hanya melet-melet saja Silahkan di terapi umbar Sampai pengumbaran ini Benar-benar membuat cuca icu itu Fisiknya menjadi lebih bagus Tampilan lebih atletis Baru di set untuk setting umbar Terus yang kedua Tidak cuca icu itu Mau dilombakan tanpa ada settingan Silahkan Tetapi dengan catatan cuca icu itu Harus gacor Gacor Dan untuk selanjutnya Semisal cuca icu yang sudah tua itu Fisiknya sudah bagus Apa itu Terapi umbaran sudah selesai Dan Anda yakin ingin melombakan Silahkan dilombakan dan silahkan disetting Sesuai pola ekor Karena pola ekor ini sangat 98% itu menambahkan Apa itu sukses dan tidaknya Suatu settingan Settingan Anda sesuaikan dengan pola ekor Karena pola ekor itu mewakili karakter dari Masing-masing cuca icu Karakter pepak Ekor pepak Ekor panjang Dan selanjutnya Itu mewakili Dari karakter cuca icu itu sendiri Silahkan nanti disetting sesuai pola Ekor yang ada pada cuca icu tua Yang Anda miliki itu Misalkan tanpa ada settingan Tanpa Embel-embel Ini dan ini Hanya sepontan dilombakan Silahkan dilombakan Tidak apa-apa Dengan catatan Cuca icu itu gacor Dan intinya sepontan dilombakan Dan nanti hasilnya bagaimana Kalau hasilnya korang bagus bisa kembali Ditar api kembar Seperti yang sudah Menurut sampaikan Dan menurut sampaikan Silahkan nanti Ikuti pola ekor yang ada Pada masing-masing cuca icu Usia tua yang Anda miliki Nah hanya itu Yang bisa menurut sampaikan Pada video singkatnya Semoga infonya bermanfaat Masya Allah